Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Di Fera Kursus Kali ini saya akan mengajar Siswa saya atas nama Zalva Zalva pertemuan keberapa Alhamdulillah pertemuan kedua Asik Jadi Hal apa yang pertama kali kita lakukan Dalam hal Kita mengudikan mobil Jadi cabut dulu Kuncinya Caranya gini Tekan, putar, tarik Oke coba Masukkan Kuncinya ke lubang kunci Oke kita putar ke kanan Ke arah ACC Kita putar lagi ke ON Hilangkan dulu indikator Indikator yang ada di sini Hilang? Hilang Oke Nyalakan mesin Nyalakan Nah sebelum kita menyalakan mesin Hal apa yang perlu kita perhatikan lagi? Pertama-tama kita perhatikan giginya netral Sama rem tangannya naik Oke Jadi rem tangannya aktif ya Oke Oke Kemudian Kemudian Sehabis itu kita mengatur Mengatur tempat duduk Sedangkan mungkin Dengan Lap tangannya harus lurus Harus sampai Jadi untuk mengatur posisi Jok Kita atur di bawah sini ya Ada kesinnya Itu Diangkat ke atas Baru Majukan badanmu ke depan Oke Ini untuk mengatur sandaran Joknya Oke Kemudian Kita pakai apa lagi sayang? Kita pakai seat belt Oke Seat beltnya harus punya plus Oke Jadi pengaturan spion harus Berapa persen kira-kira? 10 persen ke badan mobil 90 persen ke badan jalan Oke Siap Oke baik Zalpa Kita nyalakan AC-nya Nyalakan audionya Oke Kemudian Sebelum kita jalan Kita injak koplingnya full Sama Rem Kemudian Masukkan gigi Gigi satu Ayo Turunkan rem Tangan Oke Ini kan jalannya Datar ya Tidak menanjak Maupun menurun Jadi tinggal kita lepas Remnya terlebih dahulu Kita lepas Koplingnya perlahan-lahan Ketika ketemu Titik gerak mobil Maju ke depan Kita tahan koplingnya Aduh Oke kita berhenti lagi Kalau kita berhenti Inja kopling penuh Dengan rem Kita berhenti total dulu Nah Kemudian kita jalan lagi Ini namanya Stop and go Ketika jalan mobil Kita tahan Koplingnya Oke Lepas sudah koplingnya Oke Zalfa Jadi guys Jangan lupa subscribe Siap Siap On the way On the way Seribu subscriber Amin Oke Zalfa Ketika kita belok Jangan lupa Nyalakan scene Oke Kita putar Stirnya Ditahan dulu Segitu Kalau kurang Boleh lagi Ditambah ke kiri Tahan lagi Setengahnya ya Baru dikembalikan Tuh Oke Kita belajar berhenti lagi Inja koplingnya penuh Sama remnya pelan-pelan Nah misalkan ya Kita parkir Misalkan kita berhenti Jadi ketika berhenti Kita netralkan dulu Tarik rem tangan Sudah Matikan AC-nya Matikan audionya Kemudian kita Matikan mesinnya Coba Sudah tahu tadi Cara mencabut kuncinya Sudah kak Coba Oke Nah Kita jalankan lagi guys Ingat tahapannya ya Nah Sebelum menyalakan mobil Tentunya Tentunya Ada mobil yang ini Yang injak kopling Baru nyala mobilnya Ada Seperti Injak koplingnya dulu Baru dinyalakan Iya Ada Mobil yaris Biasanya Jadi kan ini Coba kita coba Ini kan netral Ini sudah Ditarik rem tangan Coba nyalakan Kalau ini mobil Bisa Walaupun tidak Diinjak koplingnya Full Sama rem Coba nyalakan Motornya matikan dulu Hilang dulu Kemudian Tuh Bisa Tapi kalau Mobil-mobil lain Kita harus Menginjak kopling Dengan rem Biasanya seperti itu Jadi Kenapa kita Mesti menginjak rem Siapa tahu saja Rem tangan ini Tidak berfungsi Dengan baik Jadi kita harus pakai Kopling full Sama rem Kaki Oke Sekarang matikan lagi Mobilnya Kemudian cabut lagi Kuncinya Oke Kita masukkan lagi Ke lubang kunci Tapi Lebih bagusnya Kita saat Menyalakan Mobil Injak kopling penuh dulu Sama rem Nah coba Injak kopling full Sama rem Nyalakan Mobilnya Ya Oke Nah Kemudian Masukkan gigi Satu Rem tangan Diturunkan Oke Pas Tentu Nah Tuh Oke Teman-teman Sekian dulu Video dari saya Wabilahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Semoga berni Sekarang Terima kasih Terima kasih telah menonton